Oke, selamat datang di channel Bacara Rory Kali ini kita akan membuat Papprent Model Hexa Dengan Flashy 3x3 19 loop Kemudian Perlengkapannya aja telah Racking pool, kalau gak ada bisa Ranting pohon yang sudah Jatuh, kemudian Pasak Pasak yang kita butuhkan Itu ada 6 piece Kemudian Untuk fungsi kondisional Bisa pakai guyline Jika ada Pakai karabiner Kalau gak ada sih gak apa-apa, pasak sudah cukup Yang penting kebutuhan Pokoknya, flashit Pasaknya ada Oke, mari kita buat ya Ini adalah Contoh gambar Dari flashit jika dibetangkan Untuk titik-titik itu Adalah loop Dari flashit Yang terhitung 19 loop Sedangkan untuk yang Titik tengah Sekitiga Itu adalah Tergengkul Yang nanti kita akan pasang Untuk dalam video ini Saya bentangkan Flashitnya Untuk mempermudah Nanti dalam Pembuatan Atau setup Model Hexamid Kita ikuti Jadi yang pertama Yang harus dipasang Terlebih dahulu Di bagian ini Satu Dua Nanti saya sertakan Di gambar Keterangannya Di dalam gambar Tersebut adalah X adalah Pasak yang harus dipasang Sesuai Penjelasan Di gambar Pasak satu Terpasang Pasak dua Terpasang Sedangkan Nomor tiga Adalah tracking pole Nanti untuk langkah selanjutnya Kemudian Ketika Pasak Satu dua Sudah terpasang Mari kita pasang Tracking pole Jangan panjang-panjang Satu dua puluh Sudah cukup Pastikan Posisi Di tengah Langkah selanjutnya Mari kita pasang Bagian sebaliknya Sesuai dengan Gambar yang sudah Dijelaskan Itu Mari kita pasang Pasak Di nomor tiga Dan nomor Nomor empat Bentuknya Akan model Seperti ini Jadi Flysheet Atau Modelnya Sudah terlihat Posisi Seperti ini Namun Kita harus pastikan Pasak Antara Satu Dua Sama Tiga Dan Empat Disesuaikan Juga Ingat juga Ventilasinya Juga harus Bisa Dipastikan Enak Ventilasinya Oke Jadi Ini Ventilasinya Cukup Dari Sisi Sini Sama Yang Sebelah Sana Sudah Cukup Baik Ventilasinya Tinggal Kita Buat Pintu Belakang Sama Pintu Depannya Untuk Pintu Belakang Kalian Bisa Bisa Menyambungkan Dari Titik Ini Ini Cari Kesini Pasak Nomor Dua Dari Samping Jika Ada Karabiner Pakai Karabiner Ini Adalah Pintu Depannya Makanya Saya Menggunakan Karabiner Untuk Memudahkan Nanti Ketika Buka Tutup Pintunya Nah Ini Pintu Tepannya Jadi Nanti Lebih Mudah Nah Belakang Ini adalah Pintu Belakang Dalam Setup Model Hexa Loop Samping Samping Itu Digabungkan Jadi Satu Seperti Yang Tertera Dalam Gambar Kemudian Nanti Kita Sesuaikan Aja Tingkat Kerapatan Maupun Tingkat Kekencangan Dari Flysheet Disarankan Salah Satu Bagianya Dipasang Guylen Sehingga Tidak Ada Udara Yang Masuk Berlebihan Seperti Dalam Video Ini Nah Perihal Depan Dan Belakang Teman Teman Bisa Menyesuaikan Mana Aja Yang Sekiranya Nyaman Nah Ini Karena Karena Bener Tidak Pasang Disana Mungkin Disana Pintu Depannya Ya Nah Ini Pasang Disini Ini Pintu Belakang Nah Ini Jadi Ini Model Flysheet Model Hexa Dengan Flysheet 3x3 19 loop Untuk Merknya Saya Tidak Tau Ya Karena Dapatnya Saya Polosan Saya Ini Beli Dari Salah Satu Teman Di Mojokerto Nanti Saya Sertakan Diling Nah Nah Ini Pintu Pintu Depannya Ini Pintu Depan Tadi Maaf Saya Salah Sebut Ini Pintu Depannya Pintu Depannya Itu Paling Mudah Paling Enak Pakai Karabiner Jadi Tinggal Gini Gini Aja Nanti Gak Susah Nah Ini Pintu Depannya Mari Kita Lihat Dalamnya Seperti Apa Dalamnya Lebar Dalamnya Cukup Lebar Nanti Tinggal Kita Benerin Diang Tracking Pool Kemudian Ventilasinya Juga Cukup Baik Kondensasinya Cukup Bagus Terus Pintu Belakangnya Juga Nyaman Juga Ini Cukup Kokoh Bila Digunakan Untuk Pendakian Pendakian Dan Teman Teman Kalau Misalkan Punya Bat Itu Tinggal Menyesuaikan Ukurannya Aja Bisa Model Heksagonal Maupun Horizontal Tinggal Menyesuaikan Aja Bat Tup Yang Yang Ingin Dipasang Direkomendasikan Beta Panjangnya 100 180 Lebarnya 80 cm Insya Allah Sudah cukup Untuk Memenuhi Ruang Trapten Heksagonal Ini Oke Teman Semoga Tutorial Bikin Flash Model Trap Heksa Ini Bisa Berguna Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Bila Mana Ada Kekurangan Atau Kesalahan Dalam Pemasangan Maupun Dalam Pengucapan Saya Mohon Maaf Salam Lestari 3 3 4